Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa mulana muhammadin Sayyidina wa mulana muhammadin Sayyidina wa mulana muhammadin Asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustawda'il jalal Wa ala alihi wa sabihi bilhudui wal asol amma ba'du Hadratal muhtaramin para kiai, para alim, para habaib Para sepuh bini sepuh yang sangat saya ta'zimi Sahabat-sahabat al-mukarabin yang saya banggakan Rektorat dan jajarannya Uni Sula Yang besok akan mengundang Roki Gerung yang saya hormati Dan seluruh sifitas akademika Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Alhamdulillahirrohbilalamin Saya gak usah dikasih minuman karena saya jam 10 harus puasa Besok pagi saya operasi ngangkat besi yang ada di tangan Jadi bapak-bapak yang dipanggung silahkan makan dan minum Saya akan menyaksikan Anda untuk makan dan minum Dan saya gak usah dikasih apa-apa Aku rapopo Alhamdulillahirrohbilalamin Tadi saya jam setengah 4 landing dari Jakarta Karena semalam ada acara di Jambi di Muara Bungu Dan Alhamdulillahirrohbilalamin Melihat antusias Jamaah pengajian dimanapun Kipasnya gak ke belakang Tapi jangan dicopot Aku kepanasan Agak tarik ke belakang mau Benar kamu mas Kipasnya dikasih mbak-mbak saja Biar aku yang kepanasan Melihat antusias Jamaah yang ada di Indonesia Dimanapun berada Kebetulan ini Saya keliling banyak tempat yang ada di Indonesia Lih rasa maksudku aku posok Arup operasi besok pagi Oh janggi hiasan tak orang pantas Eh sudah kok kamu gendut ngeyel Mohon doanya para Gai para HP Besok pagi mau ngangkat besinya yang ada di sini Jadi tanggal 17 Saya pulang umroh Pak Rektor Tanggal 18 saya istirahat Tanggal 19 saya mau pengajian di Ponorogo Deklarasi kampanye damai Pemilu damai Tanggal 18 malam itu saya punya firasat Mau tidur saya bilang sama istri Bunda Ada yang salah Masnya yang di belakang bilang Makso banget Saya bilang saya besok Abah besok akan jatuh Tapi saya gak tau jatuh dari mana Tapi saya bilang malam itu Besok Abah jatuh Jatuh dari mana Abah? Saya gak tau Entah jatuh dari motor Jatuh dari pohon Jatuh dari amben Atau Abah sedang naik Bunda jatuh Saya gak tau Pagi harinya Saya sarapan Pak Kan saya itu jarang sarapan Karena saya penganut puasanya Nabi Dawud Saya puasan Dawud Dan saya agak susah Kalau disuruh berhenti puasan Dawud Pagi itu karena baru pulang umroh Istri saya ajak Pagi-pagi Beb Tadi bunda salah Beb salah Yuk kita sarapan Akhirnya saya sarapan Begitu selesai sarapan Karena udah lama Saya gak manasi motor Karena kebetulan saya Di klub-klub motor itu Sebagai pembina Saya di Jogja punya Binaan RX King Itu 15 ribu motor Saya pembina Vespa Saya juga pembina HDCI Harley Deficit Club Indonesia Saya pagi-pagi manasi motor Baru 5 menit Keluar dari pondok Saya jatuh Bluk Saya pikir gak ada satupun yang terluka Begitu kaos tangan saya buka Subhanallah tangan saya keriting Keriting Jadi Saya bawa ke rumah sakit Saya pulang Istri saya Yuk kita ke rumah sakit Ngapain Mbah? Abah jatuh Kok bisa? Saya jawab Wayai Wayai jatuh Jadi kalau saya itu Gak terlalu menyesal Terhadap sesuatu Musibah terhadap saya Akhirnya sampai rumah sakit Saya minta Dironsen Sama dokter Dokter Ditarik saja Saya langsung keluar rumah sakit Karena nanti malam Saya ditunggu Sealon-alon Orang Ponorogo Karena kebetulan Jaman saya di Ponorogo Luar biasa Dokter bilang Gak bisa Ini harus istirahat Di rumah sakit Kenapa dokter? Ini harus dioperasi Dipasang wire Atau pen Jam berapa operasi? Sekarang puasa Jam 4 Operasi Selesai jam berapa dokter? Jam 6 Saya bilang Bisa gak nunggu Saya sadar Dari bios Saya langsung Dinaikkan ambulan Langsung berangkat Ngaji ke Ponorogo Kan keren Pengajian numpah ambulan Dokternya bilang Gak bisa Gus Tetap harus istirahat Saya bilang Tolong Saya harus berangkat Ke Ponorogo Malam ini Untuk pengajian Karena jatuh saya Waktu itu Ponorogo Demak Pekalongan Kendal Tegal Berurutan Akhirnya saya bilang Dokternya jawab Yaudah Gus Insya Allah Sambil keluar Dokternya bilang Sama susternya Oke ya ini Rotok kentir Begitu jam 8 malam Saya sadar Saya pikir Saya sudah berada Di alun-alun Ponorogo Ternyata saya masih Berada dalam kamar rumah sakit Saya nangis Waktu itu Sehari kemudian Saya minta dokter Untuk mencabut Infus saya Mau kemana Gus Saya mau berangkat Harlah NO dikendal Saya ditunggu 5000 jamaah dikendal Kalau dokter gak mau nyabut Akan saya cabut sendiri Akhirnya dokternya ngalah Dicabut Saya berangkat ke kendal Jamaah sudah dikasih tahu Tangannya Gus Miltah Habis operasi Tolong jangan salaman Ini ada janda yang ngeyel Masa Allah Jadi dimana-mana Penggemar janda saya itu banyak Terutama janda yang versi Rojali Apa itu Rojali? Rombongan janda liar Kesundul lagi Duk Akhirnya darahnya keluar semua Lah istri saya bertanya sama saya Begini Abah Abah kan tiap hari ngaji Sehari bisa 4 sampai 5 kali Bahkan kalau saya keliling Sumatera Di 2 provinsi itu Panitia rela menyewakan helikopter Beberapa kali sewa helikopter Untuk menjangkau 4 kabupaten 2 provinsi Kenapa sih hanya istirahat Satu minggu saja tidak mau Yang pertama Saya jawab Rasulullah Muhammad SAW bersabda Manusia itu oleh Allah besok Akan dimatikan Sebagaimana kebiasaan dia hidup Dan akan dibangkitkan oleh Allah Dari alam kubur Sebagaimana dia mati Kalau ngaji ini menjadi kebiasaan saya Saya berharap sama Allah Ketika Allah berkenan Mengutus Israel kepada saya Dalam keadaan pengajian Kan keren Saya ngaji di Uni Sula Tau-tau mati Diumumkan di masjid Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Telah meninggal dunia dengan tenang Tukang soting Umpamanya Kan keren Satunya tukang soting Allah akan mematikan kita Sebagaimana kebiasaan kita hidup Makanya ulama-ulama itu Kenapa tidak mau meninggalkan mudu Kenapa tidak mau meninggalkan sholawat Walaupun cuma satu kalimat Tidak mau meninggalkan perbuatan-perbuatan baik Karena ulama-ulama itu tahu Dia akan dipanggil oleh Allah Sebagaimana kebiasaan dia hidup Saya punya kawan almarhum Namanya Gitorolis Bagaimana kemudian dia dulu punya cita-cita Om cita-citamu apa Cita-cita saya cuma satu gus Tolong doakan saya Dikabulkan cita-cita saya Apa om cita-citamu Saya pengen meninggal hari Jumat Ketika saya berdakwah Dan ternyata Allah kabulkan Memanggil almarhum Gitorolis itu Dalam keadaan berdakwah Pas hari Jumat ketika kultum subuh Subhanallah Waktu itu saya tanya Om kenapa anda pengen mati hari Jumat Jelas gus Kalau saya meninggal hari Jumat Yang mensolatkan saya banyak Dan Allah Ridho Memanggil Gitorolis pada hari Jumat Saya punya kawan Aynur Rafiq Lil Firdaus Atau yang anda kenal dengan nama Mas Opik Tomboati Ibunya itu Hafidah Quran 30 Jus Bahkan ibunya Mas Opik itu Menulis Al-Quran 6666 ayat Menggunakan tangannya sendiri Satu ketika bertanya Apakah kalau saya biasa tartil Quran Mati saya ketika memandangkan tartil Quran Saya jawab Iya Dan subhanallah Beliau meninggal ketika tartil Quran Ibunya Mas Opik Saya punya kawan di Lamongan Namanya siapa Kiya Imam Syairazi Yang bisa anda lihat di Youtube pengajian beliau Beliau meninggal ketika akan berangkat Pengajian ke sebuah tempat Makanya kamu begitu nak Kamu rajin bersolawat Dengan Al-Muqorobin Dengan para kiyai Darbuka Pemegang darbuka Bisa jadi Kamu mati pas solawatan Darbukanya mencelan Maka apakah semangat seperti ini Kemudian akan saya sia-siakan Di lain tempat Rasulullah mengatakan Malaikat Israel Satu hari Satu malam Berapa kali mengunjungi kita 70 kali Kalau sehari semalam itu 24 jam Sementara Israel datang kepada kita 70 kali Berarti berapa kali Satu jam Israel mendatangi kita Minimal dua kali Makanya kenapa Saya belusuan ke kafe Belusuan ke lokalisasi Saya berharap Kemudian menghantarkan mereka Ketika Israel datang kepada mereka Dalam keadaan pengajian Kan keren Bukan sebaliknya Keliatannya pejabat Malah mati ini Ini hotel Kelonan Karolontela Maka siirannya itu apa Kok kamu ngeyel sih Yaudah Yaudah Dokternya tak Nego lah Mundur dikit Saya bisa operasi jam 6 Jam 6 itu kalau puasa 6 jam berarti dari jam berapa Jadi jam 6 5 Papat Masih lah Makanya ada siir Jawa kan begini Ojo siro Banget Banget Gon Mubungah Ning Alam Donyo Ning Alam Donyo Malaika Jurupati Lira Lire Marang Siro Malaika Jurupati Lira Lire Marang Siro Goneng Lire Malaikat Arap Jabut Nyawa Siro Nyawa Siro Goneng Jabut Angen Teni Da Muwe Kang Moha Mulyo Goneng Jabut Angen Teni Da Wwe Kang Moha Mulyo Sa Uwi Seti Da Uwi Pancur Tandang Karo Kondo Karo Kondo Aku Ikimung Sadar Mo Kowe Mati Rageno Semoyo Aku Ikimung Sadar Moh Kowe Mati Rageno Semoyo La Ilaha Inla Allah Al-Malikul Hakul Mubin Hakul Mubin Muhammad Muhammad Rasul Allah Allah Sadi Kul Muhammad Rasul Allah Allah Sadi Kul Maka semangatnya sebenarnya itu Makanya saya sakit masuk rumah sakit yang saya ingat-ingat cuma satu mimbar pengajian Karena saya pengen mati pas dimimbar pengajian Maka semangat itu harus saya jaga Bagaimana kemudian Ya Allah matikan aku Barang siapa keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu Dia dalam tanggungan Allah Fisabilillah sampai pulang Yang menjadi persoalan Berangkat ngaji ke Masjid Uni Sula begitu pulang mampir simpang lima Lah ini jadi persoalan Di lain itu Kenapa kemudian saya begitu ngotot menyampaikan kalau bahasanya orang majalah Reutes itu apa ya Kemarin saya baru diliput majalah Reutes Datang lagi ke pondok Dia mengatakan begini Islam ala gusmiftah Islam yang ramah bukan Islam yang marah-marah Sampai kemudian saya dua bulan yang lalu diundang sama komunitas muslim yang ada di Belanda Saya mengislamkan satu keluarga lima orang Saya datang kesana Saya besok bulan Mei ini dapat undangan dari Texas, Boston, New York Mereka komunitas Islam yang ada di New York Sampai insyaallah besok tanggal 6 April ini Daddy Corbuser akan mengucapkan dua kalimat sahadat di pondok saya insyaallah Padahal Daddy itu bukan orang goblok Dia itu orang cerdas, super cerdas Saya bilang You are smart people, kamu orang pintar Terus, kenapa Gus? Maka kamu lucu Dengan agamamu sekarang Oh begitu ya Gus, mikir dia Mikir Makanya ketika kemudian dia dikatakan kafir dan lain sebagainya Dia sempat marah Maka kemudian saya menjelaskan kepada akhirnya Bagaimana kemudian memahami makna kafir ini Yang hari ini menjadi kontroversi di Indonesia Kontroversi di Indonesia Saya takut kalau saya menjelaskan soal non muslim dan kafir Saya nanti khawatir dibilang corongnya PBNU Padahal saya bukan PBNU Saya bukan pengurus PBNU Jadi ini menjadi rame Mereka mengatakan begini Islam ala Gus Miftah Kenapa kemudian saya nekat walaupun saya sakit Dokter bilang harus istirahat Saya tetap berangkat ngaji Karena saya memahami begini Bapak Giyai Pak Rektor Hari ini mohon maaf Orang Indonesia itu semangat keislamannya itu tinggi Tapi ilmunya pas-pasan Jadinya ngamur Semangat Islamnya tinggi Tapi ilmunya pas-pasan Saya kasih contoh Saya punya Banyak artis yang konsultasi dengan saya Salah satunya Via Valen Via Valen WA sama saya begini Cuman saya dengan Via Valen itu beda keyakinan Saya yakin mau Via yakin gak mau Jadi begini Dia bilang sama saya begini Gus saya kemarin di demo Kenapa Via? Gara-gara saya menyanyikan lagu din as salam Di panggung dangdutan Orang-orang itu demo kepada saya dengan mengatakan Saya di DM saya di WA Isinya apa? Dasar artis gak sopan Solawatan din as salam kok di panggung dangdutan Kemudian dia bertanya sama saya Apakah benar Gus din as salam itu solawatan? Lah ini persoalannya Semangat Islamnya tinggi Tapi ilmunya pas-pasan Saya gantian bertanya Sejak kapan din as salam itu dianggap sebagai solawat? Itu kosidah Arab Tapi bukan solawat Jadi mau dinyanyikan dimanapun boleh Termasuk di panggung dangdutan Mbak-mbaknya di WC Nyanyi din as salam gak apa-apa Wah ini bukan solawat kok Semangat Islamnya tinggi Tapi ilmunya ini gak ada Istilah saya apa? NKTA Nafsunya kuda tenaganya ayam Makanya hari ini lucu Akhirnya ribut dimana-mana Apa yang terbaru Al-al Tasrifan Kafaro Yukafiru Kufron Itu ya mohon maaf Kalau dipondok itu pelajarannya Anak itu tidak iya Ribut Gara-gara itu Sampai akhirnya kemudian apa Banyak gak bisa membedakan Mana kafir, mana kufar Mana mufrod, mana jama' Sudah berani ngomong macam-macam Ini yang terjadi di Indonesia hari ini Sebenarnya sumbunya dimana Sumbunya sampai April tanggal 17 Habis itu insyaallah Indonesia aman Ini persoalan ini terus terjadi apa Hanya sampai tanggal 17 Pak Rektor Kalau gak percaya tolong potong rambut saya Rambut ketia maksudnya Yang menjadi soal ini Makanya kemarin saya bilang di hitam putih Di Indonesia itu hari ini yang paling susah dinasehati Cuma ada dua Yang pertama adalah orang jatuh cinta Yang kedua adalah pendukung capres Ini paling susah dinasehati Orang jatuh cinta sama pendukung capres Ini gak bisa Pak dinasehati Beneran Sehingga kemudian apa Indonesia yang dulu sebenarnya Gemah ripah lojinawi Adem ayem rukun dan selain sebagainya Ini kelihatannya panas Kelihatannya panas Maka saya lebih mengapresiasi Rocky Gerung diundang sebagai pembicara ilmiah Daripada diundang di pesantren Kemudian disolawati pakai takbir Kwipek kok Kok dia itu orang ateis kok Mendingan di panggung kampus Panggungnya ilmiah Yang tidak berbicara agama Bagi saya itu lumrah Ketika dia berbicara sebagai seorang profesor Dalam tanda kutip Tapi yang lucu apa Orang ateis Masuk pondok pesantren Diiringi solawat Bahkan teriak-teriak Takbir Malaikatnya bingung Bocah ini agamanya apa Oh dia gak percaya dengan Al-Quran Mengatakan kitab suci itu fiksi Kok masuk pondok pesantren Bahkan seperti sheikh Ya kalau diundang dalam Dalam forum-forum ilmiah Saya pikir gak masalah Walaupun rektornya habis ini mikir Omongannya Gus Miftah Muaranya ini apa Pak? Muaranya cuma pilpres Maka kemudian apa? Ustadz-ustadz tersendiri Para habaib sendiri Terpolarisasi Menjadi pecah Seolah-olah Bahkan dikatakan gak ada Orang netral hari ini Yang ada kalau gak kosong satu Ya kosong dua Maka saya sepakat hari ini Dengan temanya ini Membangun Kerukunan antarumat beragama Di era milenial Walaupun yang di panggung yang di depan ini Gak ada yang milenial ini Generasi X semua ini Yang di depan Karena muaranya cuma ini Kerukunan soal ini saja Habib terpolarisasi Habib 01 Habib 02 Kiai terpolarisasi 01 02 Organisasi-organisasi juga seperti itu Ustadz-ustadz juga seperti itu Maka dimana-mana sekarang kalau mau pengajian ditanya dulu Itu ustadznya 01 atau 02 Ya Allah Sampai segitunya Belum lagi fenomena di jalan Pak Rektor Kalau saya pengajian keluar dari rumah naik mobil Mendingan saya tidur Saya gak tega lihat pepohonan hari ini Nandurwit pelem Tukule gambar caleg Ya Allah Nandurwit rambutan Tukule gambar caleg Dengan posenya masing-masing Ada yang poso mengepalkan tangan Ada yang cibi-cibi Wow Ada lagi di Jogja itu Na'udhuwila mindalik Caleg Gambarnya di baliho itu apa Di balik Kepalanya di bawah Tulik captionnya apa Siap jungkir balik untuk rakyat Cangkemmu Cangkemmu Raper coyok Saya gak percaya Sehingga orang kajian pun Itu sehingga mikir ini ustaznya pro mana ya Ini kan bahaya Pak Kalau diteruskan seperti itu Dan kampus seharusnya tidak boleh seperti itu Tidak boleh kemudian diintervensi dengan kepentingan politik pihak manapun Pada akhirnya orang itu gak bisa netral Tapi jangan sampai kemudian agama, kampus, apa ya Domen-domen yang memang tidak seharusnya dimasuki oleh politik Jadi aja yang politik Pengajian bagi saya gak boleh Masjid bagi saya gak boleh Walaupun pada akhirnya kita gak bisa netral Pak Karena pilihannya cuma dua Jadi orang itu kalau gak kosong satu ya otomatis kosong dua Makanya istri saya tanya Abah, besok kira-kira nyoblos siapa Saya jawab Kamu gak usah kebanyakan tanya Abah nyoblos siapa Yang jelas aku nyoblos kamu Masuk Pak Eko Kasian kalian para jumblu Ayo nyoblos apa Maka kemudian apa Kalau kemudian kiyai habaib itu ada bedanya Saya pikir Apa ya Lumrah lah Karena gak mungkin Habaib kiyai itu sama itu gak mungkin Karena al-ulama al-ladinahu marosatul ambiya Kalau kemudian kita buka sejarah Yang bapak anak saja itu beda Pak Contoh Saya kasih kalian pengetahuan dalam tafsir jalan Lenin Kenapa kemudian ulama-ulama itu banyak yang berbeda Habaib dengan habaib berbeda Ini sebenarnya lumrah-lumrah saja Asalkan jangan sampai terpecah belah Makanya ketika saya itu orang yang sangat Sangat hormat dengan habaib Makanya saya dekat dengan Abah Lutfi Saya begitu hormat dengan para habaib Makanya ketika dulu saya ditanya Gus apa pendapat Gus Mipta tentang Habib Bahar Jawaban saya sederhana Selaku yuriyahnya Rasulullah Wajib kita hormati Habib Bahar Tetapi isi ceramahnya kita tidak harus ikut-ikutan Masalah 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 Bidoni Habib karo kiyai Habib karo kiyai ini bedoni tipis Kalau Habib itu nasab, kiyai itu nasib Itu saja sebenarnya Habib itu nasab, kiyai itu nasib Nah kalau kiyai-kiyai sendiri ini beda-beda itu sebenarnya lumrah Saya kasih contoh Penjelasan tafsir Jalalen Ketika berbicara Fafahamnaha Sulaiman Fafahamnaha Sulaiman Sulaiman itu kan punya bapak Bapaknya Sulaiman namanya siapa? Dawud Sulaiman Sulaiman Dari Dawud itu bapaknya Sulaiman Sulaiman itu anaknya Dawud Ini dua-duanya Umarok, dua-duanya Ulama Tapi perbedaan kerajaan Dawud dengan Sulaiman satu Kalau Sulaiman itu mendapatkan kekuasaan dan kerajaan Karena hasil warisan bapaknya Sementara Dawud itu mendapatkan kerajaan dan kekuasaan Karena hasil Hasil Kompetisi Perang melinteng dasi jalut mati Dari raja Dawud dan Sulaiman ini sama-sama Ulama sama-sama Umarok Tapi beda karakternya Dawud dan karakternya Sulaiman itu beda Kalau soal ibadah Soal ibadah mahdoh Soal sholat Soal doa Itu lebih khusus Dawud atau Sulaiman? Dawud Dawud itu kalau berdoa Dia sholat nangis Air matanya itu bisa menumbukan rumput dan tumbuh-tumbuhan Karena sangking khususnya Dawud alaihissalam Kalau dia berdikir, kalau dia bertasbeh Pepohonan, burung-burung, hewan mengikuti tasbehnya Dawud Karena begitu khususnya Dawud Tapi kalau soal ilmu, soal siasa, soal politik, soal hukum Itu jauh lebih cerdas Sulaiman dibandingkan Dawud Makanya ulama itu ada yang versinya seperti Dawud, ada yang seperti Sulaiman Tidak bisa sama Kalau kalian pengen skripsi Jangan datangi kiai versi Sulaiman Tapi datanglah kepada kiai versi Dawud Mbak kiai peripun caranya dosen pembimbing kulo pas ngetes kulo munakosa pendadaran Pendosen kulo sangkeme resomuni Peripun caranya Lah kuidawud Ini Dawud Dan itu saya praktekkan Saya munakosa diai Dan ruangan munakosanya Saya ubengi Saya sholawati seribu kali Saya fatihkai seribu kali Doseni ratakan apa-apa pak Miftah Soal apa skripsinya Soal ini bapak Dibaca Kamu paham Saya paham bapak Bisa bertanggung jawab kan Bisa bapak Ya sudah kamu lulus Loh jos banget tapi Wih Dawud Tetapi kalau kemudian kalian bertanya Bagaimana kemudian Kasus hukum seperti ini Apakah Habib Bahar itu kriminalisasi Ditangkap polisi Atau proses hukum Lah itu tanyalah kiyai seperti Suleiman Saya kasih contoh Ada kakak adik namanya Kubro dan Sugro Kubro dan Sugro ini kakak adik Sama-sama hamil Kemudian melahirkan berbarengan Begitu lahir Bayi itu kan mirip pak Bayi kan mirip Kalau mbak-mbaknya besok punya bayi Makanya kenapa di rumah sakit itu Bayi dikasih gelang Supaya apa tidak ada bayi yang tertukar Sama-sama dibawa ke hutan Sampai hutan Salah satu bayi ini dimakan macan Ada yang mengatakan macan Ada yang mengatakan singa lah Pokoknya dimakan hewan lah Bayinya tinggal satu Rebutan Kubro mengatakan ini bayiku Kan bayi podo nih Jadi mbiyan kowe karo kowe ini rupanya sopado Rupanya sopado Ya pakai kan penang dibelah kampak lah pokoknya Itu sama lah itu Rebutan Ini anakku Orang ini anakku Kubro ngaku Akhirnya yang menjadi hakim siapa? Nabi Dawud Bayi ini dibawa ke persidangan Nabi Dawud Alayhi salam Begitu disidang sama Nabi Dawud Yang gendong bayinya ini sugro Nabi Dawud Ini anakku loh Buktinya apa? Seng gendong ku loh Kubro ngaku Boten Nabi Dawud Ini ku anakku loh Akhirnya setelah kemudian dipertimbangkan dan lain sebagainya Menimbang mengingat dan memutuskan Nabi Dawud mengatakan Mergo sing gowore ne sing gendong bayi nekwi sugro Berarti ini anaknya sugro Begitu keluar dari persidangan Ketemu Nabi Sulaiman Banding wak Maka ilmu peninjauan kembali itu pertama kali Nabi Sulaiman alaihi salam Banding Nabi Dawud kulo banding Saya gak percaya kalau ini anaknya sugro Kalau toh memang bayi ini anaknya sugro Akan saya buktikan terlebih dahulu kebenarannya Bayi ditaruh di tengah Nabi Dawud Nabi Sulaiman bertanya Dua-duanya ngaku Sugro anak saya Kubro jawab anak saya Dua-duanya ngaku Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman ngambil golok Apa yang dilakukan Sulaiman Kan bayinya mau dibelah menjadi dua Jadi nabi saya ke awak mundelok Kadang-kadang ada yang kiyain jadab Wih ilmu ini Nabi Sulaiman nih Model-model jadab Maka kamu jangan mengatakan orang jadab itu orang gila Kalo kamu mengatakan jadab itu orang gila Wih utek murah tekan Nalar warasmu menurut Rocky Gerung perlu dipertanyakan Sebenernya saya pengen kadang-kadang itu seminar atau diskusi ilmiah dengan orang-orang seperti Rocky Gerung Membahas ketuhanan itu sebenernya saya mau Tarong-tarong Tarong-tarong sisan Kalah ilmunya aku udah menang gelut Mau dibelah sama Sulaiman Karena kalian gak ada yang ngaku Dua-duanya ngaku ini anaknya Kalian udah saya belah jadi dua Kamu tak kasih separuh Kamu tak kasih separuh Begitu mau dibelah Yang nangis siapa Yang nangis kubro Ampun Nabi Sulaiman jangan dibelah Sudah saya ngalah Silahkan kasih bayi itu kepada si Sugro Saya gak dapat bayi itu gak apa-apa Selama bayi itu bertahan hidup Sudah dikasih Sugro gak apa-apa Sementara Sugro diam sama sekali gak ada ekspresi Disini Nabi Sulaiman bermain psikologis Gak mungkin seorang ibu Naluri seorang ibu Melihat anaknya dipotong Diam Pasti nangis Lu mau ngibu itu anaknya nyamuknya nangis Kok masuk anaknya mau dipotong orang nangis Akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan kepada Nabi Dawud Bapak Dari analisa saya Bayi ini bukan merupakan Anaknya Sugro Tapi anaknya kubro Buktinya apa Ketika bayi mau saya belah menjadi dua Yang menangis kubro Bukan si Sugro Akhirnya Sugro ngaku Ya ini anaknya kubro Cerdasnya Nabi Sulaiman Salam Berarti Nabi Dawud goblok Bukan goblok Nabi Dawud itu karena kiai khusus Biasanya ngati-ngati Orang gelom suudon Makanya kiai-kiai sepuh itu gak ada yang suudon Doanya di politisir pun gak suudoni Doanya presiden yang tertukar Tetap gak suudon yang berdoa Yang suudon siapa yang membuat puisi Fadri Zong Kan begitu Kalo kaya-kaya sepuh itu gak ada yang mau suudon Macem-macem Maka kemarin saya bilang Sama temen-temen Gus gimana itu doanya Mbah Mun Saya goblok itu yang menilai Kau namanya orang sepuh kemudian salah Lu merah lupa salah Jangan kemudian kita menilai justru dibuat puisi Maka saya bilang Salahnya doanya Mbah Mun Meningkatkan elaktabilitas Prabowo 3% Tapi gara-gara blundernya puisi Fadri Zong Menurunkan elaktabilitas Prabowo 7% Ya modar kok Laki-laki sepuh itu gak ada suudon Saya kasih contoh yang lebih detail Zaman Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman umurnya baru 13 tahun Nabi Dawud itu ada kasus di umatnya Ada perempuan cantik tapi rodo edan Ayu kurang saon Apa ya istilahnya Istilahnya apa ya Orang stress apa Depresi lah Ayu tapi kentir Ayu tapi kentir Dicipok malah guyu Lah Perempuan ini Pak Diperkosa sama empat tokoh Saya gak mengatakan tokoh haba ya Saya gak mengatakan tokoh huni Sula Enggak Empat tokoh ini rektor satu Rektor wakil rektor Wakil rektor Enggak ini Empat tokoh lah pokoknya Namanya orang diperkosa Tadinya dia gak tau siapa yang diperkosa Morodo edan kok Meteng Begitu hamil Dia kelingan diperkosa sama empat orang ini Wah aku ini mateng Mereka diperkosa Akhirnya laporan lah si perempuan rodo kentir ini Kepada Nabi Dawud Nabi Dawud Kulau mateng Kulau mateng Enggih Seng kentengi kue sopoh Kulau diperkosa Seng perkosa kue sopoh Empat orang tokoh itu Sopoh ABC dan D Bener 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 Nabi Dawud Dipanggil empat orang ini Eh Perempuan itu hamil Katanya diperkosa oleh kalian berempat Bener apa tidak Empat tokoh ini semuanya jawab Bohong Perempuan itu Tony Boster Apa kuih Waton munindobose banter Becak tanpa pir Waton jeplak tanpa mikir Nah terus Kalau emang kalian tidak memperkosa Kenapa dia hamil Nabi Dawud Empat orang ini semuanya menjawab Sudah direncanakan Perempuan itu hamil Karena diperkosa oleh anjingnya sendiri Nabi Dawud Percoyok pak Karena yang ngomong empat tokoh Dan bahasanya sama Yang memperkosa anjingnya Sendiri Keluarlah empat orang ini dari persidangan Katamu Nabi Sulaiman Semuanya berkosa Apa Nabi Sulaiman Rapercaya Oh Rapercaya Sidang diulangi Peninjauan kembali Saya banding Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman Empat orang ini diintrogasi oleh Nabi Sulaiman Jadi polisi ilmu introgasi itu ilmunya Nabi Sulaiman Termasuk tongkat komando Itu pertama kali ya Nabi Sulaiman Maka Nabi Sulaiman itu memerintahkan rakyatnya Memerintahkan hewan-hewan Burung itu menggunakan tongkat Itu yang dicontoh oleh kepolisian dari Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek Ditontoh oleh TNI dari Panglima TNI, Panglima Kodam Dan Rem dan Dem dan Ramil dan Cokjaran kayak saya Ini contoh itu Diintrogasi Pak Aku Rapercaya Sini Introgasi satu-satu Si A dipanggil Eh kamu kesini Kamu memperkosa perempuan itu Bolten Yang memperkosa siapa? Anjingnya sendiri Bener, bener Warnanya apa? Hitam Tadi kalau Bapaknya Nabi Dawud gak tanya warna Ini takkan warna Warnanya apa? Hitam Si B dipanggil Sudah kamu disini dulu Yang memperkosa perempuan itu siapa? Anjingnya sendiri Bener, bener Warnanya apa? Putih Yang pertama hitam Yang kedua putih Yang ketiga ditanya lagi Kamu memperkosa gak? Enggak Yang memperkosa siapa? Anjingnya sendiri Warnanya apa? Kuning Dan yang keempat beda lagi Kamu memperkosa Bapak Yang memperkosa siapa? Anjingnya Giyamba Warnanya apa? Coklat Akhirnya apa? Empat orang ini kemudian setelah diinterogasi oleh Nabi Sulaiman Dihadapkan kepada Nabi Dawud alaihi salam Bapak Saya putuskan Mereka yang memperkosa perempuan ini Nabi Dawud bertanya Buktinya apa Sulaiman? Buktinya sederhana Mereka berempat syahadah menyaksikan Bahwa yang memperkosa ini adalah anjingnya perempuan itu sendiri Tapi jawaban empat orang ini beda-beda Yang pertama mengatakan warna anjingnya adalah hitam Yang kedua putih Yang ketiga kuning Yang keempat coklat Padahal mereka mengatakan anjingnya sendiri cuma satu Warnanya kok beda-beda berarti mereka bohong Empat orang ini bilang apa sama Nabi Sulaiman Wawalah man man aku rangiroh pertanyaanmu sampai sejauh itu Itu cerdasan Nabi Sulaiman alaihi salam Maka kenapa kemudian dalam Al-Quran dikatakan Fafaham Naha Sulaiman Kiyai-Kiyai ini modelnya beda-beda Maka kalau kemudian Kiyai dituntut untuk sama persis Maka kalau Guyan saya mengatakan Al-Ulama Al-Adhinahu Marosatul Ambiya Karena Nabi itu jumlahnya banyak 124 ribu Nabi Maka begitu diwariskan kemarakiyai beda-beda Ada yang mendapatkan warisannya Nabi Musa Habib Rizik Gus Nuril Ada yang mendapatkan warisannya Nabi Dawud Suaranya bagus Terus vokalis-vokalis Mukor Robin Ada yang mendapat warisannya Nabi Sulaiman Kerajaan Jadi rektor Uni Sula Waw Kan keren Mengbedanya satu Nabi Sulaiman istrinya seribu Rektor Uni Sula siji Jiri Siji tok istiqomah Ikatan suami takut istri ketika dirumah Kalau saya punya cita-cita Fatimah Suami istri empat satu rumah Fatimah Ada yang mendapatkan warisannya Nabi Sulaiman Kekayaannya Ustadz Yusuf Mansur Paitren Ada yang mendapatkan warisannya Nabi Ayob Sabar Banyak kaya-kaya sabar di Indonesia Banyak yang mendapatkan warisannya Nabi Isa Kere kaya miskin Banyak Banyak yang mendapatkan warisannya Nabi Khidir Cerdas Caknun Ada yang mendapatkan warisannya Nabi Dawor Suaranya bagus Habib Seh Ada yang mendapatkan warisannya Nabi Yusuf Ganteng Gus Miftah Dan lain-lain Ganteng 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 Jadi gak bisa Pak Tapi kemudian apa Harusnya Untuk Untuk Masa-masa Seperti ini di Indonesia Ketika kita berbicara kerukunan Hadis-hadis yang kita baca Ayat-ayat yang kita baca Itu seharusnya Ayat-ayat yang berkaitan dengan kerukunan Ayat-ayat yang berkaitan Hadis-hadis yang berkaitan Dengan toleransi Dan lain sebagainya Makanya Rasulullah Mengatakan apa La tatkulunal jannata hatta tu'minu Wa la tu'minu na hatta tahabu Yang harusnya dibaca ini Saya kadang-kadang begini lho Pak Ini mohon maaf ya Mudah-mudahan ini bukan suudan saya Cuman saya waspada lah Berkaitan tadi Semangatnya gede ilmunya kurang Jadi nyawur Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat Al-Isra Ayat 176 Al-Isra ayat 176 Kata Gus Nur Sugiharja Saya mbatin Pengetahuan saya Al-Isra itu Ayatnya hanya 111 ayat Dia mengatakan Ayat 176 Kelebihan ayatnya ini dari mana Jangan-jangan ayat hasil amandemen Pak Ini semangatnya gede tapi ilmunya kurang Menafsirkan ayat surat fatir Ayat berapa itu Innamayakshallai min ibadil ulama Namanya ulama itu bukan mereka yang hafal Quran Bukan mereka yang ilmu hadisnya bagus Bukan mereka yang kitab kuningnya bagus Tapi siapapun hewan sekalipun selamat takut dengan Allah Dia ulama Ini tafsir dari mana Pada Rasulullah mengatakan apa Barang siapa menafsirkan Al-Qur'an Barang siapa menafsirkan Al-Qur'an Sesuai dengan kemampuan akalnya Siap-siap mengambil tempat duduknya dari neraka Akhirnya Islamnya ngawur Mondoknya ratenan Sehingga tafsirkan ya salah Karena yakunu konangan Soalnya ngajinnya yang ditabak ya tubuh yutuban Karena yakunu konangan Ngajinnya tabak ya tubuh yutuban Akhirnya madaya muduh modot Sehingga ngawur Tuhan saja diprovokasi Terima kasih Ya Allah Menangkanlah calon kami Karena jika calon kami kalah Saya khawatir tidak ada yang menyembahmu ya Allah Saya terlepas apa yang dimaksud Aku mau membatin Gusti Allah kok diancam gitu Aku ini apa Makanya terinspirasi dari doa ini Kemarin saya di pesawat ketemu pramugari cantik Langsung saya berdoa Pak Rektor Ya Allah jadikan adia istri saya ya Allah Karena kalau dia tidak menjadi istri saya Saya khawatir tidak ada yang menikahinya ya Allah Mesti Allah diatur Mbok Mari dalam suasana seperti ini yang dibaca itu hadis-hadis yang banyak kok yang toleran Saya kemarin ditanya sama wartawan Belanda begini Pas di Belanda di Amsterdam nih Kebetulan saya masuk kawasan red district red delight disana Rumah-rumah dengan lampu merah Itu tempat-tempat prostitusi yang ada disana Saya dibawa kesana Kan agama itu berkaitan dengan norma ya Gus ya Dengan etika Sementara Sementara red delight seperti ini Red district seperti ini Berkaitan dengan maksiat dan lain sebagainya Kenapa Gus Mirta bisa mensinkronkan Antara normal dengan maksiat Ini kalau secara ilmiah gak rasional Satu berkaitan dengan normal dan etika Satu berkaitan dengan kemaksiatan dan dosa Tapi kenapa bisa nyambung bisa singkron Gus Mirta bisa masuk Jawaban saya sederhana kok Karena Islam saya Islam slow Woles Santai bro santai Emangnya Banyak contoh dari Rasulullah Rasulullah ini senang guyon loh Anda tahu sahabat Rasulullah namanya Nu'aiman Nu'aiman ini sahabatnya Rasulullah yang sering membuat jengkel kanjik Nabi Tapi kanjik Nabi senang Ada pedagang Makanan Lewat di jalan Dipanggil sama Nu'aiman Pedagang ayo meluaku Neng dalemnya kanjik Nabi Akhirnya gerobak makanannya dibawa ke rumahnya Rasulullah Rasulullah senang Rasulullah makan banyak Makan Selesai makan Nu'aiman bilang Mau kanjik Nabi senang bayari Loh Senang ga wakwe kok senang bayari aku Apa jawaban Nu'aiman Maso Nabi kok dibayari wong kere Kanjik Nabi itu juga bisa diajak guyon gitu Satu lagi Bahkan Allah itu pernah dibuat guyon Dibuat guyon Saya kasih cerita La Tathuruna Janata Hatta Tukminu Walat Tukminna Hatta Tahabu Seseorang tidak akan masuk surga Sehingga dia beriman Dan dia tidak bisa beriman Kecuali mempunyai rasa mahabah cinta dan kasih sayang Saya kasih contoh Umatnya Kecuali Apa jawaban Allah kepada Musa Orang bakal ketakandani Mus Mus Masak Gusti Allah Masak Gusti Allah kok ngerasani Mas 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 Pengen kamu hujan Saya kasih air hujan Umatmu Rukun Yang kedua Yang kedua Musa Carilah waliku Namanya siapa Barroh Carilah waliku Namanya Barroh Nabi Musa nak takon Gusti Kenapa saya harus mencari Barroh Apa jawaban Allah kepada Nabi Musa Innahu Yudhikuni Filyaumi Salah Samarroh Kenapa kamu harus mencari Barroh Karena Barroh itu Musa Sehari membuatku tersenyum minimal tiga kali Bahkan mohon maaf Bukan tabasam Tapi Yudhikuni Dia membuatku tertawa sehari itu tiga kali Jadi Gusti Allah Kisau diajak Guyon Kenapa kalau kalian doanya kok formal banget Mergokwe rung kenal karo Gusti Allah Pada karo kwe ngade Pak Rektor Mergokwe kenal karo Pak Rektor Ya ngademu formal banget Dia membuatku tertawa sehari tiga kali Dicari sama Musa Ciri-ciri ini kadusnya apa Gusti Gulyono lah ketemu Uang kwe Musa sama Nabi Kono wali kok Ketemu ketemu Begitu ketemu Nabi Musa bilang Apakah kamu Barroh waliullah Iya Barroh bilang Apakah kamu Musa taklima Iya Apa kata Nabi Musa Yuk kamu sholat Supaya saya dapat air hujan Barroh jawab Enggak Saya enggak mau sholat istis kok untuk kamu Akhirnya Musa ingat perintah Allah Untuk minta doa kepada Barroh Barroh Saya minta kamu berdoa Supaya Allah menurunkan air hujannya kepada umatku Akhirnya Barroh berdoa Tolong Doanya Barroh ini jangan kamu contoh Soalnya kelasmu rung wali kok ya Barroh Tolong jangan dicontoh Apa doanya Barroh Apa doanya Barroh Ya Allah Apakah air hujan itu sudah tidak taat kepadamu Sehingga tidak mau turun kepada umatnya Nabi Musa Sepirotu abotin jenengan ngedul ke udanteng umatnya Nabi Musa Masa udanteng umatnya Nabi Musa Gusti Allah Kerungu dongone Barroh Guyu Piyumpamone Gusti Allah Kaya aku tak jawab Bajingan Bajingan itu Gusti Allah diajak guyon pak ya Allah Akhirnya apa? Langsung turun air hujan Makanya ketika saya membuat Ditanya sama wartawan Kenapa kok Islamu slow banget Karena saya punya banyak cerita seperti ini Makanya kia-kia itu banyak yang menggunakan ilmunya wali-wali ini Contoh Sayyahuun al Habib Ahmad Khalil Bangkalan Yang dari Madura Jawa Timur tahulah Bangkalan ini Kenapa dikatakan al-Bangkalani Karena orang Bangkalan Seh Nawawi al-Bantani Mergorang Banten Seh Ahmad Khotib al-Minangkabawi Karena orang Minangkabau Seh Mahfud At-Turmusi Karena orang Termas Seh Soleh Darat as-Samarongi Karena orang Semarang Yang paling gak enak besok Habib Seh Habib Seh bin Abdul Qadir as-Sagaf as-Sololeh Karena orang Solo Mbah Khalil ini santrinya meninggal Di Surabaya Mbah Atas permintaan keluarga Tolong Mbah Khalil menalkilkan sang jenazah Lakinu mautak umbiqaulila ilaha illallah Aku cek ngajar Sekedap mawan Mbah Akhirnya Mbah Khalil datang takziah Begitu menalkilkan jenazah Apa talqinnya Mbah Hamad Khalil Dia tidak mengatakan Ketika Malaikat Munkarnakir Bertanya kepadamu Siapa Tuhanmu Kamu jawab Allahu Rabbi Enggak Apa talqinnya Mbah Hamad Khalil Hei almarhum Kalau kamu besok ditanya Sama Malaikat Munkarnakir Siapa Tuhanmu Siapa Nabimu Apa agamamu Apa kitabmu Jawaban Ngeteni aku Jawaban Ngeteni aku Ini ilmunya siapa Ilmunya baroh Lagi Mbah Bisri Mustafa Bapaknya Mustafa Bisri Jadi Bisri Mustafa itu Pak Kiai Bapaknya Kiai Mustafa Bisri Kiai Mustafa Bisri itu punya anak namanya Bisri Mustafa Jadi dulu ketika menikahkan Bisri Mustafa ini naibnya bingung Bisri Mustafa Bin Mustafa Bisri dengan alamat jalan Bisri Mustafa Mbah Bisri Mustafa Bapaknya Gosmus ini punya santri Islam Bapaknya Kristen Cina Meninggal dunia Bapaknya Anak ini ngomong Kalo Mbah Bisri Mbah Bapakku lo mati tulung jenengan solatnya jenazah Bapakku lo Padahal Cino Kristen Ini kalo dijawab engga Santrinya tersinggung Kalo dijawab iya Bingung om Bapaknya Kristen Cino Akhirnya apa Untuk menghormati permintaan sang santri yang beragama Islam Beliau datang pas adan juhur Begitu solat dihadapan jenazah Beliau tidak solat jenazah Tapi solat duhur Rambung solat Santrinya tanya Pak Kiai Kok solat jenazahnya gak seperti biasanya Pakai rukuk Pakai sujud Apa jawaban Mbah Bisri Mustafa Iya nak Gak seperti biasanya Kenapa Karena ini jenazah paket khusus Loh Jadi khasana keilmuan seperti ini Pak Itu sudah dari dulu itu ada Mbah Asnawi Raden Asnawiah Raden Asnawi Pendiri Pondok Pesantren Asnawiah Yang usianya sudah satu abad Di undang pengajian Disuguh sama orang Cina Kristen Begitu dihasi makanan dikasih daging babi Pak Dimakan sama beliau Karena beliau gak tahu kalau itu daging babi Maksud Cina ini apa Pengen membuat malu Mbah Asnawi Selesai makan Cina nya bertanya kepada dia Kepada beliau Pak Kiai Jendengan tahu gak yang dimakan itu daging apa Ya daging kambing Salah Pak Kiai Itu daging babi Apa jawaban Mbah Asnawi Cina nya karena pengen gaweisin Mbah Asnawi Kiai nguntal babi Apa jawaban Mbah Asnawi Engga Maturnuun gara kowe Aku bisa merasakan daging babi Apa Mbah Asnawi dosa makan daging babi Engga Kana dia tidak tahu Maturnuun gara kowe Enak Ini khasana Coba kalau kaya kaya sekarang Apa kaya kaya yang babi Kala orang sekarang Kaya kaya dulu itu gak kenapa Tahu ilmunya Dan ini diajarkan oleh Rasulullah Bagaimana toleransinya Rasulullah Kepada seorang pemuka Madinah Seorang kafir Namanya siapa? Abdullah bin Ubay Abdullah bin Ubay itu tokoh Madinah Orang se-Madinah semuanya hormat Siap dan 8-6 melaksanakan Kepada Abdullah bin Ubay Kanjik Nabi datang Ketokohan Abdullah bin Ubay ini akhirnya luntut Yang dihormati bukan Abdullah bin Ubay Tapi kanjik Nabi Muhammad Akhirnya Abdullah bin Ubay ini Memprovokasi orang sekota Madinah Sampai dia menyebut Nabi Muhammad itu anjing Dengan bahasanya yang terkenal Samin kalbak yakkulka Gemukkanlah anjingmu Maka anjingmu akan memakanmu Yang dibilang anjing itu siapa? Kanjik Nabi Kanjik Nabi Muhammad dianggap anjing sama Abdullah bin Ubay Apakah Rasulullah marah? Enggak Tidol ngakim bentinah Supaya dapat hidayah Benar Abdullah bin Ubay tidak menjadi Islam Tetapi anaknya Abdullah bin Ubay ini Akhirnya menjadi Islam Makanya orang-orang sekarang Yang keras dengan ahli maksiat Dengan pezina Dengan pemaling Dengan pemabok Dengan orang kafir Barangkali orang ini lupa Kalau jangan-jangan dulu Mbah-mbahnya juga ada yang kafir Orang ini lupa Jangan-jangan Mbah-mbahnya dulu juga ada yang jahat Ada yang nakal Maka kenapa saya gak mau keras Dengan mbah-mbak lokalisasi Saya gak mau keras Dengan mereka para pemabok Karena kalau toh kemudian Dia tidak berhenti Ketika habis pengajian itu Tapi ketika mereka berhenti Dari pengajian itu Mereka akan mengingat pengajian saya Impactnya adalah Selesai pengajian Ketika mereka sudah keluar Dari dunia malam Dan ini terjadi Akhirnya apa Anaknya Abdullah bin Ubay ini Masuk Islam Begitu dia masuk Islam Jadi santrinnya kanjing Nabi Abdullah bin Ubay mati Apa kata anaknya Abdullah bin Ubay ini Rasulullah Bapak Allah mati Mbah-mbahnya dengan layak Kanjing Nabi layak Padahal musuhnya Dan menganggap kanjing Nabi itu anjing Dia layak Akhlaknya Rasulullah Sampai rumahnya Abdullah bin Ubay Anaknya bilang lagi Kanjing Nabi Bapak aku lho njeninan idoni Paring sahabat Didoni Apakah hanya disitu Enggak Kanjing Nabi Bapak aku lho nyuwen jubai Untuk apa Untuk mengkavani bapak saya Mikirnya anaknya Abdullah bin Ubay Lak bapaknya dikavani Nganggup jubai kanjing Nabi Munkarnakir kan rawani takon Oh jubai kanjing Nabi Kayak mobil saya Dipakai sopir saya Masuk ke polda Begitu masuk ke halaman polda Semuanya hormat Beno ngomong super kuto Mungkin biasa Karena liat mobilnya Kalau kamu gampang Pengen besok gak ditanya Munkarnakir Gak usah pakai jubahnya kanjing Nabi lah Kain kafanmu Warnanya hijau Gak akan ditanya sama Munkarnakir Soalnya apa Dikiru lontong Dikasih pak jubahnya Padahal musuhnya lo ini Sampai permintaan anaknya Abdullah bin Ubay Itu gak nalar lagi Bisa gak kanjing Nabi Kanjing Nabi mensolatkan jenazah bapak saya Hampir saja oleh Rasulullah disolatkan Ditegur sama Umar Ini orang kafir Wahai Rasulullah Apa jawaban Rasulullah Selama tidak ada larangan dari Allah Maka aku akan melakukannya Maka sebelum Rasulullah sholat Turunlah satu ayat Dalam surat Walatusolli ala ahadiminhung Mata abad dan walatakum ala kobri Janganlah sekali-kali kamu Muhammad Mensolatkan salah satu diantara mereka Orang kafir dan orang munafik Walatakum ala kobri Dan janganlah kamu berdiri diatas kuburannya Begitu tolerannya Rasulullah Maka ketika anaknya Abu Lahab Itu diolok-olok sama Teman-temannya kan jenazah bia duko Anaknya Abu Lahab kan masuk Islam Namanya siapa? Daroh Cucunya Abu Jahal masuk Islam Namanya siapa? Ikrimah Anaknya Abu Lahab namanya Daroh Ini ibu masuk Islam Kalau kemudian Rasulullah membenci Abu Lahab Urung tentu anaknya kemelebih Islam Tapi kan jenazah bia menghormati Abu Lahab Sebagai pamannya Anaknya masuk Islam Dilok-olok kalau kancah-kancah ini Alah bapakmu ini kafir Bin nasil Quran Sampai tadi jeneng surat Alahab Surat tabat yada Ini anak ewang kafir bin nasil Quran Dia nangis Sambat kalau kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Kalau dilok ke anak ewang kafir bin nasil Quran Apa jawaban Rasulullah Barang siapa menyakiti anggota keluarga ku Berarti dia menyakiti aku Akhirnya sahabat ini toleran Toleransinya apa? Setiap kali sholat jamaah Kok di dalam jamaah itu ada anaknya Abu Lahab Imam yang gak pernah baca surat tabat yada Mergoh hormat karo si daroh Ini loh toleran itu Diajarkan pak dalam Islam Makanya kalau adik-adik ini baca albar janji Ketika Siti Aisyah ditanya Bagaimana akhlaknya Rasulullah Harusnya yang kita contoh hari ini Bangsa Indonesia adalah cerita-cerita seperti ini Kalau ini terjadi Apapun perbedaan diantara kita Maafi muskilah Kata pak rektor No word word ora popo Masa omong gara-gara pilpres Hanya tersisa dua suku Rubu-ribuan suku bangsa yang ada di Indonesia Gara-gara pilpres hanya tersisa dua suku Suku kampret dan suku cebong Maka mudah-mudahan yang sedikit ini Berangkat dari Uni Sula ini Mudah-mudahan memberikan gambaran kepada kita Bagaimana kita harus menjadi umat Rasulullah yang toleran Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Makanya saya dengan tetangga saya Kristen pak Saya gak pernah menyebut dia orang Kristen Saya menyebut dia orang Muslim Maka kenapa saya itu orangnya toleran Saya Youtube-an dengan Deddy Korbuser mengucapkan selamat Natal Didemo sama orang-orang bersumbu pendek itu Miftah kafir Kenapa? Karena mengucapkan selamat Natal Yo moh sok moh gara-gara aku ngomong selamat Natal Iman ku hilang Logikanya dari mana? Toh mereka gak tau alasan saya mengucapkan selamat Natal Tetangga saya itu orang Kristen Kalau saya lebaran yang pertama kali mengucapkan Minal A'idin wal Fa'izin itu orang Kristen Ini Dedemo lagi Orang Kristen kok mengucapkan Minal A'idin wal Fa'izin Gak boleh Itu kan hadis Ya cangkemmu Sejak kapan Minal A'idin wal Fa'izin itu hadis Sama halnya ketika saya ngaji di Surabaya Saya berbicara resolusi jihad Saya bilang hubul waton minal iman Ditanya sama orang Ustadz saya mau tanya Apa? Hubul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Lah gue blok meneh ya gue Sejak kapan hubul waton minal iman itu hadis? Karena yang tanya ini orang goblok Akhirnya saya jawab Hadis riwayat muslim Dia tanya lagi Kok bisa? Bisa Hadis riwayat muslim Kok bisa? Iya Emangnya ada Hadis riwayat non muslim Orang no Lah gue pekok kok Hubul waton minal iman kok hadis riwayat siapa? Ya jaga sembung bawa golok Gak nyambung blok Makanya anak-anakku di Uni Sulais Islammu yang slow-slow Wailah li Ya aku yang jumlah-jumlah Nanti guyonmu Kayak baroh Rapopon dong Ya Allah Bila dia jodohku jadikan dia istriku Ya Allah Namun bila dia bukan jodohku Mau dicek lagi Ya Allah Rapopon dong Apa ini jaman kembali Santai wai Karena gusti Allah ya gusti Allah ya dewe Atau terlalu sepaneng muridmu Ya Allah Saya pengen dapat istri yang SDSP ya Allah Apa aku Semok depan semok belakang ya Allah Jalannya yang macan tutul Manit cantik jalannya mentul-mentul ya Allah Oh rapopon Sepengen itu rupamu pas-pasan Bojumu hayulah yurangar Kan dani kok dulanan HP Dah ya Selawatan Hasbi Robi aja ya Ditutup Masa malam-malam Saya harus segera masuk ke rumah sakit Mohon doanya mudah-mudahan operasinya lancar Semudah-mudahan sampai 17 April Siapapun yang terpilih Sudah tidak ada lagi permusuhan diantara kita Amin Kalau dibaca perbandingan madab itu Imam madab itu kan saling menghormati Walaupun dia berbeda pendapat Sebelum kita selawatan ya Imam Hambali Itu pernah diprotes sama anaknya Imam Hambali itu ahli ibadah Tapi kalau ketemu Imam Shafi Cium tangannya Imam Shafi Diwambung Akhirnya apa? Satu ketika Imam Shafi bermain ke rumahnya Imam Hambali Sediakanlah kamar Di kamarnya itu ada dikasih ember kasih air Karena dulu kan gak ada keran Gak ada sanyol Maka di kamar itu dikasih persediaan air Untuk wudu sholat bangun malam Didelok sama anaknya Imam Hambali Imam Shafi itu rasulat tahajud Melambung melebu kamar Metu kamar Melebu kamar Metu kamar Wira-wiri Sampai subuh Sholat subuh Gak pake wiritan Wiritannya rasuwi-suwi Kayak mahasiswa Uni sunnah lah Mat kolamcing Komat teko salam pelencing Komat mangkat Rampung sholat Tangannya diangkat Denganya singkat Ya Allah kau tau yang ku mau Amin Itu Imam Shafi itu Jawaban Imam Shafi Saya mumet Imam Hambali Kenapa? Karena saya hari ini mendapatkan pertanyaan Fikih 60 pertanyaan Baru bisa saya jawab 25 pertanyaan Ngalimi Imam Shafi itu Makanya kenapa dikatakan Naumul alim Khairumin Ibadatil jahil Turunnya wang alim Kuih lewi hape Daripada Ibadai wang goblok Jadi kalau wang goblok Sholat Karu wang pinter Turu Wih sing digodoh setan Sing di Pinter sing turu Sing ibadah goblok Orang digodoh Karu setan Rosah digodoh Mesti salah Dijarki Sing ngalim turu Digodoh karu setan Supaya orang tangi Soalnya apa lah Nganti tangi Bener keseh goblok Ngibadah Itulah kenapa Alasan Imam Hambali Hormat kepada Imam Shafi Jadi lah wang goblok Ngibadah Dijarki Wah Mesti salah Jadi Itulah cara kemudian Para ulama-ulama itu Kita toleran Maka mudah-mudahan Atas Inisiatif Mahasiswa Unisula malam hari ini Dengan tema yang Sangat bagus ini Mudah-mudahan Kerukunan Tidaknya beragama Umat seagama Kita itu sekarang Orang Indonesia Dengan tetangganya Kristen Bisa akur Karu tonggone Bedakato Ribut Siji kato Edo Siji kato Econgkelang Ribut Padahal Kanjing Nabi itu Pernah pakai Jublah panjang Juga jubah Cingkrang Kenapa Jubahnya Kanjing Nabi panjang Karena jubah baru Kenapa Rasulullah Pernah pakai Jubah congklang Karena jubah lama Ngelinteng Jadi duur Karena waktu itu Nggak ada setrika Jadi ngelinteng Duur Dewi Cingkrang Maka namanya Alkacong Aliran Kato Congkelang Yuk kita Solawatan Solawat ini Saya bilang Solawat optimisme Untuk Indonesia Apapun yang terjadi Insyaallah Dengan kerukunan Yang kita bina Allah akan melindungi Negara kesatuan Republik Indonesia Hasbi Rabbi Jalallah Ma fi kalbi Ghayrullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Sallu ala Nabi Muhammad Hasbi Rabbi Jalallah Ma fi kalbi Ghayrullah Nur Muhammad Sallallahu Sallallahu La ilaha illallah Kalau tablak umum Biasanya saya berdiri Berdiri aja yuk Semuanya berdiri Tangannya diangkat Solawat nabi Muhammad Bersama-sama Hasbi Rabbi Jalallah Ma fi kalbi Ghayrullah Nur Muhammad Sallallahu Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah Sallallahu Jalallah Ma fi kalbi Ghayrullah Nuri Muhammad Sallallahu 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 Sampai jumpa. Terakhir yang lebih khusus. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton